Halo semua, gue mau bahas gamepad terjangkau dari Aoleon. Selain udah wireless, pilihan warnanya juga banyak banget. Yuk, kita bahas aja. Oke, ini adalah barangnya. Yang gue punya ini adalah warna putih dan ada kombinasi warna pink di tombolnya. Cute banget ya, gue rasa bakal bagus banget buat setup warna putih pink. Nah, pilihan warnanya itu banyak banget. Total ada 5 dan semuanya menarik-menarik. Ada yang warna biru, putih, abu-abu, kuning, dan terakhir warna netral, warna hitam. Kita unboxing dulu. Kurang lebih kayak gini ya kotaknya. Dan di dalamnya kalian dapet gamepadnya sendiri, kabel, sama buku manual. Simple banget sebenernya packagingnya. Dan kalau gue liat, buku manualnya ini cukup tebel ya. Karena ini banyak instruksinya. Terutama karena gamepad ini support di banyak banget platform. Mulai dari Android, iOS. PC, sama Nintendo Switch. Banyak banget. Jadi di buku manualnya ada petunjuk untuk cara connect di masing-masing platform. Oke, pertama kita bahas desain dan buildnya dulu. Ini dari bahan ABS yang lumayan kokoh. Logonya sendiri sesuai namanya ya. Ada kayak gambar lion gitu. Dan ini tombol-tombolnya pake tombol yang feelnya udah tactile. Dan ini sangat satisfying untuk dipencet. Apalagi di padnya itu empuk banget menurut gue. Ini sih bener-bener empuk banget. Dan gue bisa bilang ini salah satu gamepad terempuk yang pernah gue pegang. Tapi untuk tombol R2 sama L2-nya ini bukan yang trigger gitu ya. Jadi ini tuh kayak langsung kepencet gitu ya. Nggak ada kayak pressure sensitifnya. Nih, kalian lihat ya. Untuk fiturnya gue bisa bilang ini lengkap pake banget. Selain udah ada vibration motor. Gamepad ini juga udah ada fitur turbo. 6 axis gyroscope. Yes, ada gyro-nya. Sama baterainya itu udah 600 mAh. Nah ini termasuk gede ya 600 mAh. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk ngecas waktu kalian main. Dan hebatnya lagi analog circularity error-nya bagus banget. Buat gamepad harga Rp200 ribuan. Ini tuh udah gue tes dan di bawah 0,5%. Cuman 0,1%. Gimana? Keren ya? Bayangin ini tuh lebih bagus dibanding gamepad-gamepad yang gue punya dengan harga serupa. Contohnya kalau gue bandingin sama gameser T4 Nova Lite. Kalau ini tuh error-nya itu sampai 2%. Jadi jelas Aoleon ini lebih baik di harga yang sama. Apalagi kalau dibandingin sama controller dual sense-nya PS5. Yang biasanya circularity error-nya itu bisa 8-9%. Nah, untuk koneksinya ini tuh bisa wired sama udah bisa wireless juga. Tapi ini nggak ada dongle wireless 2,4 GHz-nya ya. Jadi wireless-nya ini tuh pake Bluetooth. So, kalau di PC kalian nggak ada Bluetooth, terpaksa kalian harus pake koneksi wire. Tapi, kalian tenang aja karena dalam paket pembeliannya, ini udah dikasih Bluetooth dongle. Jadi udah aman banget. Kalian nggak perlu khawatir. Justru dengan tanpa dongle gini, kalian nggak perlu takut dongle hilang. Karena itu sering kejadian. At least di gue ya, itu sering banget kejadian. Dan ribet banget kalau kejadian. Nah, gue udah coba untuk main game berhari-hari. Ini semuanya nggak ada masalah sih. Mulai dari koneksi wireless-nya, udah aman banget. Tombol-tombolnya yang tektal juga udah oke. Buat main game fighting sampai game adventure di PC, semuanya no problem sama sekali. Bahkan gue udah coba main di Switch, sama di Android untuk main game emulator, juga no problem sama sekali. Lancar banget, nggak ada masalah. Dan experience main gamenya itu bener-bener super banget. Overall, gue suka banget sama gamepad ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ya, kalau ngeliat dari harganya, ini tuh paket all-in gamepad yang value-nya bagus banget. Feature-nya nggak ada yang dikurangin. Baterainya itu gede, bahkan ada 6-axis gyroscope-nya juga. Terus support di banyak platform juga. Kalau kalian ada duit sekitar 200 ribuan, gue bisa bilang ini adalah salah satu opsi gamepad yang terlengkap fiturnya. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Kalau kalian mau beli, udah gue taruh link-nya di deskripsi. Dan pastinya udah gue pilihin yang paling murah. Oke, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Divini, pamit dulu. Sub indo by broth3rmax